Badan Abil Zakat Nasional Republik Indonesia mengadakan training of trainer dan penyaluran Al-Quran Braili bagi penyandang disabilitas sensorik netra di Jakarta Timur. Hadir dalam acara ini Deputi 2 Basnas RI Dr. Imdadun Rahmat MSI dan Ketua Yayasan Rauda Tulfirdaus Furkan Hidayat SPD. Penting banget karena membaca Quran itu bagian dari ibadah yang fatilahnya besar. Jadi bagi kalangan tunan netra bisa membaca Al-Quran itu barokah. Karena apa? Karena merupakan ibadah yang pahalanya besar. Jadi ini penting. Oleh karena itu Basnas sebagai lembaga yang dihidupi bidang hukumat, kita punya konsen, kita punya keperlihatan untuk membantu mereka bisa membaca Al-Quran. Jadi supaya saudara-saudara kita yang punya keterbatasan penglihatan itu juga bisa mengakses dan mempunyai pintu untuk bisa masuk surga melalui baca Quran. Kami dari ibadah santunan netra mencetuskan kegiatan semacam ini untuk supaya ada affirmative action ya. Sebagai affirmative action supaya jumlah guru pengajar orang itu semakin bertambah. Karena ini atas aset perhatian itu sebenarnya. Kalau di masyarakat masih sangat minim ya Pak? Terima kasih. Kami merasa bersyukur terfasilitasi oleh Basnas sehingga kendaraan teman-teman kami yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa teratasi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dan kami berharap kegiatan seperti bisa berlanjut. Berlanjut dan mudah-mudahan Allah memberikan keperkan kemudian bagi Basnas untuk memfasilitasi kami semua. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan memastikan pendidikan agama dapat diakses oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.